Sebelas momen kedekatan Mulan Jamila bareng anak-anak Maya Estianti, El Rumi panggil dengan sebutan Mami. Ketegangan yang seperti enggan menurun di antara Mulan Jamila dengan Maya Estianti sangat mungkin menimbulkan pertanyaan. Salah satunya pertanyaan, bagaimana hubungan perempuan 44 tahun itu dengan anak-anak mantan rekan duetnya? Sebagaimana diketahui? Al-Ghazali, El Rumi, dan Dul Jailani memang ikut sang ayah ketika perceraian orang tua mereka terjadi. Otomatis, ketiganya kini tinggal serumah dengan Mulan yang sekarang berstatus sebagai istri Ahmad Dhani. Mengingat hubungan Mulan dan Maya, sebagian orang mungkin berasumsi bila terjadi perang dingin di antara pelantun lagu mahluk Tuhan paling seksi itu dengan Al, El, dan Dul. Faktanya, beberapa tahun belakang ketiga anak Maya Estianti itu terlihat akur dengan Mulan. Bahkan, El dan Dul sudah punya panggilan khusus untuk ibu sambungnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak Maya sudah mulai terbuka dengan kehadiran Mulan sebagai ibu sambungnya. Lantas seperti apa potret kebersamaan Mulan dengan ketiga anak Maya Estianti? Berikut brilio.net rangkum dari berbagai sumber. Rabu tanggal 30 Agustus. 1. Seperti diketahui, kisah rumah tangga Ahmad Dhani dan Maya Estianti retak hingga berakhir perceraian setelah Mulan Jamila masuk dalam kehidupan mereka. 2. Setelah menikah dengan Ahmad Dhani, butuh bertahun-tahun bagi Mulan Jamila untuk meluluhkan hati Al, El, Dul. 3. Meski ia telah menghadapi begitu banyak cobaan, ibu dari Safiya ini mengaku tidak ada rasa kecewa. 4. Dirinya pun menganggap semua ini merupakan bagian dari proses kehidupan. 5. Seiring berjalannya waktu, ketiga anak Maya Estianti itu mulai akur dengan Mulan. 6. Mereka tampaknya telah berdamai dengan perpisahan kedua orang tuanya dan menerima Mulan Jamila sebagai ibu sambung. 7. Bahkan kini El Rumi mengaku memanggil sosok Mulan dengan panggilan, Mami. 8. Sebelumnya, Dul Jailani juga sempat menyebut dirinya memanggil Mulan dengan panggilan, Mami. 9. Kedekatan Al, El, dan Dul bersama Mulan Jamila pun kini bisa dilihat di keseharian, ataupun di momen-momen spesial seperti hari raya dan hari ulang tahun. 10. Keluarga ini kerap menikmati quality time liburan bersama ke luar negeri. Al, El, dan Dul pun tak pernah absen ikut jalan-jalan bersama sang ayah tercinta dan ibu sambungnya. 11. Kebersamaan mereka saat berkumpul pun terasa hangat dan tuai pujian. 11. Kebersamaan mereka saat berkumpul pun terasa hangat dan tuai pujian.